Sementara itu PT. Kereta Api Indonesia Perseru memastikan telah memperpanjang operasional kereta api luar biasa hingga tanggal 7 Juni 2020. Perpanjangan ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perkereta Apian Kemenhub yang menyatakan perpanjangan pengoperasian kereta api luar biasa. PT. Kereta Api Indonesia Perseru telah memperpanjang operasional kereta api luar biasa KLB hingga 7 Juni 2020 mendatang. Vice President Public Relations PT. Kereta Api Indonesia Perseru, Juni Martinus, mengatakan pengoperasian KLB ini tetap melayani 3 rute dengan 6 perjalanan yang meliputi rute Stasiun Gambir Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan PP, rute Stasiun Gambir Surabaya Pasar Turi Lintas Utara PP, dan Stasiun Bandung Surabaya Pasar Turi PP. PT. Kereta Api Indonesia Perseru memperpanjang operasional kereta api luar biasa atau KLB hingga tanggal 7 Juni 2020. PT. Kereta Api Indonesia Perseru, dari sebelumnya hanya beroperasi sampai dengan 31 Mei 2020. Perpanjangan operasional KLB ini kami tujukan untuk tetap melayani masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan aturan pemerintah. Juni Martinus menambahkan, untuk membeli tiket KLB penumpang pun tetap diwajibkan menyertai syarat-syarat yang telah dikeluarkan gugus tugas COVID-19. Di antaranya surat izin keluar masuk Jakarta. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan H-2 sebelum keberangkatan, dan hanya dapat dilakukan di stasiun keberangkatan, serta tidak dapat diwakilkan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Ayus melaporkan.